Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita melihat hal-hal yang kecil, seperti kebersihan rumah di bagian luarnya, itu kita pelihara, kita tidak enak kalau orang melihat rumah kita jelek. Kita bersihkan di bagian terasnya, kita bersihkan di bagian tembok kanan kirinya, yang dilewati orang, yang pinggir jalan. Tetapi ketika kita masuk rumah, rumah kita berantakan, rumah kita belum dikeras atau belum dikeramik bagian belakang, rumah kita belum nyaman untuk penghuni, tetapi karena kita ingin supaya dipandang rumah kita bagus, kita rela tidak nyaman di dalam rumah, untuk mengelapui mata tetangga kita, orang-orang di luar kita. Maka yang di luar dicat bagus, diperhias bagus, dikasih aksesori bagus, yang di dalam keramik pun belum, terutama bagian dapur, karena yang di depan kamar tamu, banyak orang atau tamu datang, tetap harus menjaga suatu apa, gengsi itu kadang-kadang yang dilakukan oleh orang-orang. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga sejenis dengan Injil kemarin. Yesus mengkritik orang-orang Parisi dan ahli Taurat, karena mereka hanya memperhatikan bagian luar, superficial, tetapi bagian yang esensial, yang penting, mereka tinggalkan, mereka abekan. Orang-orang Parisi itu dikritik oleh Yesus. Celakalah engkau orang Parisi, engkau memperhatikan persepuluhan, memperhatikan adas, memperhatikan selasih, memperhatikan inggu, sayur-sayuran, tetapi engkau melupakan yang utama di dalam kerajaan Allah. Kemudian dia juga mengatakan, Celakalah kamu orang Parisi, kamu seperti kubur yang tanpa tanda, yang ketika orang lewat, tidak melihat bahwa di bawah tanah itu ada kuburanmu, sehingga kamu tidak punya tanda, kamu habis, tidak dikenal di tengah-tengah masyarakat, dunia, dan kerajaan Allah. Ahli Taurat juga mengatakan, dengan begitu engkau mengkritik kami juga. Ahli Taurat marah, tetapi disantelap oleh Yesus. Celakalah engkau ahli Taurat, engkau juga celaka, karena engkau memberi beban-beban kepada masyarakat kecil, tetapi engkau sendiri tidak memikulnya dengan tanggungan-tanggungan keagamaan. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dimaksud dengan persepuluhan, inggu, adas, selaseh, dan sayur-sayuran, itu adalah bahwa hasil bumi, dimana orang-orang petani, orang parisi pada waktu itu, menanam gandum, menanam ladang, dan seterusnya. Dalam kitab ulangan dikatakan, engkau harus memberi persembahan, persepuluhan, kepada Yahweh, dari seluruh hasil ladangmu, hasil tanahmu. Maka saudara-saudari yang terkasih, persepuluhan itu dikenakan juga dari ladang gandum, dari ladang saryu-sayuran, dan mereka juga menanam sedikit, selaseh, sayuran, ingu, adas, itu seperti rempah-rempah. Hasilnya sedikit, tetapi mereka dengan teliti, mempersembahkan kepada Yahweh pada waktu itu, yaitu persepuluhan dari adas, dari selaseh sayur-sayuran, dan juga tentu saja hasil utama, yaitu gandum. Mereka persembahkan semua, tetapi mereka melupakan yang utama, yaitu kesalahan, yaitu keadilan, yaitu kesetiaan, bela rasa, perhatian terhadap orang lain, yang membutuhkan setiakawan, ini mereka tidak peduli. Maka Yesus mengatakan, yang utama harus kamu perhatikan, yang satu harus kamu perhatikan, tapi yang lain juga jangan dilupakan, yang pendukung-pendukung saja, jangan dilupakan. Sudara-sudari yang terkasih, kadang orang hanya memperhatikan yang luaran saja, tetapi dalamnya yang utama, relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, itu dicuaikan, seakan-akan kalau orang sudah berdoa banyak, seakan-akan kalau orang sudah berderma, seakan-akan kalau orang sudah mengikuti aturan-aturan, termasuk liturgi, sudah beres semuanya. Kadang orang memperhatikan dan sangat memperhatikan bagaimana cara berdoa, duduk atau berlutut, bagaimana berpakaian dalam berdoa, itu memang penting juga, tetapi yang lain jangan dilupakan. Orang kadang bisa datang setengah jam sebelum Ekaristi, orang kalau berdoa rosario bisa kusuk sampai berjam-jam, bahkan ditambah lagi dengan doa litani ini, novena ini, novena itu, doa keluarga, doa ini, sampai seluruh buku puji syukur, madabakti, didoakan semuanya. Seakan-akan hal yang kecil-kecil sudah diperhatikan. Tanda salibnya di dalam doa harus berapa kali tanda salib? Apakah di dalam misa nanti saya tanda salib pembukaan misa dan penutup? Di tengah-tengah boleh tanda salib lagi enggak? Di tengah-tengah boleh berlutut enggak? Di tengah-tengah boleh tersenyum enggak? Di tengah-tengah boleh guling-guling enggak? Nah, ini kadang-kadang hal-hal yang sepele dipusingkan, tetapi tidak pernah bertanya, apakah saya harus berbagi kepada pembantu saya yang anaknya masuk rumah sakit? Apakah saya harus mengunjungi keluarga saya yang sekarang sedang sakit keras? Apakah tetangga saya yang mungkin tukang tambal ban atau abang becak harus saya kunjungi untuk memberikan semangat dan sedikit bantuan? Apakah saya sudah benar memperlakukan tetangga saya seperti ini? Memperlakukan mungkin tukang grep, kemudian abang becak, memperlakukan pembantu sendiri seperti ini? Kadang-kadang itu tidak ada dalam pikiran. Memarahi orang, memarahi pembantu, memarahi tukang becak, itu menjadi hal yang lumrah. Tetapi berdoa dengan berlutut atau duduk atau berdiri, itu sudah menjadi persoalan yang besar. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah kita memperhatikan hal-hal yang besar terlebih dahulu, yaitu cinta kasih, solidaritas, kesetiaan pada Tuhan. Dan baru setelah itu kita memperhatikan hal-hal yang remeh-temeh, yaitu sayur, ingu, adas, selaseh, yaitu cara kita berdoa, berlutut, berdiri, ataupun cara-cara kita memperlakukan benda-benda suci yang ada di sekitar kita. Namun dua-duanya harus diperhatikan, ada yang penting, ada yang kurang penting. Tetapi yang satu harus diperhatikan, yang lain pun tidak ditinggalkan. Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Sampai jumpa di video selanjutnya.